Intro Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar Makmur dipecat tak hormat imbas viral menampar seorang balita hingga jatuh ke lantai. Makmur adalah seorang pensiunan dokter pegawai negeri sipil. Sementara di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar, Makmur hanya mengurusi manajemen. Makmur ternyata bekerja di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar selama 4 bulan. Konsultan Hukum Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar, Muhammad Fahruddin, mengatakan pemecatan tersebut diambil setelah jajaran direksi menggelar rapat internal pada Minggu 30 Juli 2023. Fahruddin menuturkan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Makmur sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar. Makmur dikatakan telah bekerja di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar selama 4 bulan. Selama bekerja di sana, ia dianggap berdedikasi sebab setiap tugas atau pekerjaan yang dibebankan terhadap Makmur selalu dikerjakan tepat waktu. Muhammad Fahruddin dan pejabat Rumah Sakit Umum Bahagia lainnya pun menduga Makmur memiliki permasalahan pribadi. Dugaan tersebut dikuatkan dengan sikap Makmur yang sepekan terakhir sebelum aksinya viral kerap muruk. Fahruddin menduga dari persoalan pribadinya itulah Makmur ke warung Kopi Nonda, jalanan gereg raya TKP untuk menghibur diri dengan bermain catur. Sementara itu Agung, 27 tahun ayah Balita tersebut mengaku sempat mendapat ancaman dari pelaku. Agung menjelaskan awalnya dirinya ditelepon Makmur setelah video pemukulan anaknya tersebut viral di media sosial. Agung mengatakan Makmur melontarkan nada ancaman akan melapor balik ke polisi. Pada Jumat pagi sehari pasca kejadian di Kamis malam, Agung pun mendatangi mapol resta besmakasar melaporkan penganiayaan terhadap anaknya. Agung yang juga pemilik warung kopi mengatakan awalnya si pengunjung bermain catur. Namun di saat bersamaan, sang anak datang menghampiri dan menyentuh meja catur Makmur. Agung pun meminta maaf, Agung mengaku juga sempat memperbaiki meja catur si pengunjung tersebut. Namun si pengunjung tetap emosi hingga mengeluarkan kata-kata kasar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!